Hai welcome back my channel kembali lagi bersama aku Fitri disini jadi sesuai dengan yang ada pada judul videonya kalau aku akan buat tutorial opening atau video intro YouTube lagi nah kali ini aku akan menggunakan aplikasi CapCut buat kalian yang sering-sering request kak sering-sering dong buat tutorial pakai aplikasi CapCut nah kali ini aku buat opening atau intro video YouTube menggunakan aplikasi CapCut nah nantinya opening yang aku buat di video tutorial kali ini bebes kalian pakai bisa kalian gunakan langsung karena nantinya hasil editan aku ini akan aku jadikan template CapCut buat kalian yang mau linknya nanti simak aja video ini selengkapnya karena nanti akan aku selitkan di dalam video nah buat kalian yang udah penasaran gimana cara buatnya langsung aja simak video berikut ini Oke untuk cara membuat opening videonya langsung buka aja aplikasi CapCut dan langsung buat aja proyek baru setelah itu langsung aja pilih beberapa background gambar yang sudah kalian siapkan di sini aku pakai tiga background gambar kalau udah selesai langsung aja klik tambah lalu aku atur rasio dari videonya langsung aja pilih menu rasio dan pilih rasio untuk YouTube setelah itu disini aku mau edit background gambarnya supaya rasionya juga sesuai dengan rasio editing videonya klik aja background gambarnya setelah itu klik edit dan pilih putar lakukan hal yang sama untuk background gambar yang kedua dan juga yang ketiga setelah sesuai rasio background gambar serta rasio videonya langsung aja langkah pertama disini aku mau menambahkan beberapa gambar untuk background gambar yang ke-1 disini aku pilih beberapa gambar yang sudah aku download sebelumnya sebagai hiasan caranya itu pilih aja menu overlay dan klik yang tambahkan overlay aku pilih dua gambar yaitu gambar daun serta gambar kertas yang estetik gitu setelah itu disini aku mau mengatur posisinya untuk gambar daunnya aku mau perkecil dan aku mau taruh di bagian pojok kanan atas dan pojok kiri bawah untuk gambar daunnya disini aku langsung duplikat aja terus tinggal diatur-atur aja posisinya dan untuk gambar kertas coklatnya aku mau taruh di bagian tengah lalu disini aku menambahkan animasi masuk untuk gambar daunnya disini aku pakai gambar animasi masuk geser ke kiri untuk yang gambar di atas kemudian untuk yang gambar daun di bawah aku juga pakai yang geser ke kiri setelah itu disini aku mau menambahkan stiker loading di bagian tengah itu aku klik aja yang tambahkan teks terus pilih stiker nah kalian pilih stiker loadingnya di bagian icon yang notif kayak gitu setelah itu aku atur aja posisi serta ukurannya setelah itu aku mau menambahkan transisi dari gambar background yang pertama ke gambar background yang kedua untuk transisinya ini bebas aja aku pilih asal aja itu ya Nah disini aku mau preview terlebih dahulu untuk hasil editing sebelumnya kalau udah selesai aku lanjut ke gambar background yang kedua nah pertama-tama disini aku mau menambahkan gambar foto untuk gambar background yang kedua ini aku pilih asal aja ya karena ini cuma sebagai contoh dan disini aku mau crop fotonya supaya rasionya itu pas sama frame fotonya disini aku pilih rasionya 3x4 setelah itu aku atur aja ukuran serta posisinya aku mau posisinya itu di sebelah kiri kalau udah pas gitu tinggal ditambahkan stiker aja klik teks kemudian pilih stiker dan pilih aja yang ikonnya itu frame banyak banget pilihan frame atau bingkai yang bisa kalian gunakan untuk fotonya tinggal dipilih-pilih aja mana yang cocok dan mana yang sesuai kalau sudah dipilih framenya disini tinggal dipastin aja sama fotonya entah itu posisi atau ukurannya juga setelah selesai mengatur posisi serta ukurannya disini aku mau menambahkan animasi untuk frame foto serta gambar fotonya animasi masuk yang aku gunakan untuk frame fotonya aku pilih yang memudar pas masuknya gitu sedangkan untuk fotonya aku pilih yang hampir mirip juga tapi aku lupa namanya kalau udah sesuai disini aku mau menambahkan beberapa elemen stiker langsung klik aja tambahkan stiker untuk stiker pertama yang aku tambahkan disini adalah stiker yang gambarnya itu bunga aku taruh di bagian kanan aku duplicate aja setelah itu aku juga mau menambahkan stiker potongan kertas atau potongan isolasi gitu aku pilih yang warnanya putih terus ada motifnya gitu seperti biasa langsung diatur aja posisi serta ukurannya dan biar nggak kosong-kosong amat ya disini aku mau menambahkan beberapa stiker untuk di pojok kanan atas serta pojok kiri bawah kalian bisa lihat kategori stikernya itu yang apa dan kalian tinggal pilih-pilih aja pokoknya di cap cut ini banyak banget stiker yang bisa dipakai dan aku juga mau menambahkan stiker sparkle atau bling-bling gitu di slide yang kedua biar ada warnanya gitu ya karena kan backgroundnya ini putih gitu jadi biar ada sedikit warna aku tambahin sparkle atau stiker bling-bling gitu aku pakaiin animasi juga untuk stiker yang di pojok kanan kiri atas bawah itu biar ada gerakannya lah gitu kayak gitu kiranya udah selesai langsung klik aja checklist dan aku juga tambahin animasi untuk gambar bunga serta gambar isolasi yang robekan tadi itu jadi biar kita semuanya itu ada gerakannya dan gak monoton selanjutnya disini aku tambahin teks jadi untuk teksnya ini bebas ya nggak harus nama channel pokoknya disesuaikan aja di cap cut ini banyak banget pilihan font-font dan bagus-bagus tinggal dipilih aja sesuai dengan keinginan kalian masing-masing dan juga kalian bisa atur warnanya biar nggak tabrakan gitu ya antara background gambar serta teksnya selanjutnya aku juga menambahkan animasi masuk untuk teksnya jadi di aplikasi cap cut ini banyak banget pilihan animasi masuk dan itu lucu-lucu gitu ya tinggal dipilih aja mana yang cocok dengan kalian masing-masing kalau kalian mau mengikuti tutorial dari aku kiranya ada yang kurang pas bisa diatur ulang aja disini aku mau menambahkan teks lagi jadi dibawah nama channel atau di bawah teks utamanya itu nanti aku juga mau tambahin teks lagi jadi biar nggak terlalu kosong untuk aku sendiri biasanya untuk teks utamanya itu aku kasih nama channel lalu untuk teks yang kedua ini biasanya aku kasih nama kategori konten-konten channelnya atau cuma sekedar official channel YouTube gitu aja setelah gambar background yang kedua selesai jangan lupa tambahkan transisi antara gambar background kedua dan background gambar ketiga dan untuk di background gambar yang ketiga aku cuma mau nambahin green screen subscribe aja green screen subscribe nya bisa didownload di YouTube keywordnya itu adalah green screen subscribe kalau udah tinggal pakai kunci kroma aja biar layar hijaunya itu hilang jadi tinggal tombol subscribe nya aja kalau udah selesai jangan lupa diatur-atur aja durasinya biar sesuai dan nggak terlalu panjang jadi antara layer dengan gambar backgroundnya itu sama gitu ya durasinya dan kalau udah selesai kalian juga bisa menambahkan back sound back soundnya ini bisa kalian pakai dari aplikasi cap card atau bebas aja pokoknya yang no copyright gitu dan di cap card ini banyak ya pilihannya bisa kalian pilih pilih aja seandainya udah selesai editingnya kalian tinggal export aja jadi bisa langsung digunakan untuk video-video ke depannya nah seperti yang aku bilang tadi kalau opening videonya ini aku jadikan template jadi bisa kalian pakai jadi langsung klik aja linknya atau ketikan aja linknya di URL kemudian klik aja yang gunakan template nah disini kalian pilih empat gambar dan untuk gambar yang nomor ketiga itu disitu kalian pilih aja gambar foto untuk yang di dalam framenya tadi sekali lagi buat yang tanya-tanya untuk gambar backgroundnya aku downloadnya di aplikasi Pinterest nah ini untuk gambar gambarnya kalau kalian udah klik peratinjau itu masih bisa diubah jadi sekiranya nggak cocok bisa diganti aja dan untuk textnya ini juga bisa diubah klik aja yang text dan pilih textnya dan kalian tinggal edit aja kalau udah kalian edit langsung di checklist aja dan masih bisa diubah sebelum di export dan kalau udah sesuai dan udah pas gitu ya udah udah fix bisa langsung di export aja Nah itu dia tadi tutorial membuat opening video YouTube menggunakan aplikasi CapCut dan juga udah aku share untuk link dari video openingnya supaya kalian bisa menggunakannya nah semoga video ini bermanfaat buat kalian semua buat kalian yang mau tanya-tanya silahkan aja tinggalkan komentar di bawah nanti aku akan baca dan bales komen-komen dari kalian buat kalian yang mau order opening YouTube closing YouTube dari YouTube dan lain sebagainya kalian bisa langsung cek Instagramnya at bikin underscore in dan sampai disini dulu video aku kali ini see you on my next video selamat menikmati selamat menikmati